perasaannya Nek senang senang Nek Alhamdulillah Nenek Bunga senang teman-teman karena sudah berhasil Halo teman-teman selamat pagi teman-teman kali ini ketemu lagi dengan bunda bunga ya teman-teman Bunda bunga masih di rumah sakit stay ya teman-teman hari ini adalah hari ke-17 Nenek Bunga dirawat dan lima hari pasca operasi jadi sebelumnya teman-teman apa kabar semoga sehat ya dimanapun berada di hari ke-17 ini Nenek Bunga perkembangannya sudah mulai membaik ya teman-teman teman-teman ternyata di HCU hanya satu malam saja tim dokter sangat-sangat apresiasi untuk Nenek Bunga karena sangat kuat dan tangguh ya teman-teman karena operasi sebelumnya dokter Anastasi sudah wanti-wanti Bunda Bunga menerangkan bahwasanya ini adalah operasi yang ekstrim ek teman-teman sangat berisiko untuk Nenek Bunga karena usianya sudah karena usianya sudah 81 teman-teman Bunda Bunga pun menunggu di luar ruang operasi sangat ketar-ketir sekali ya teman-teman tetapi Alhamdulillah semuanya bisa dilewati dengan lancar berkat doa dari kita semua dan teman-teman juga yang berharap Nenek Bunga cepat sembuh terima kasih ya teman-teman atas doa dari semuanya semoga Allah balas doa teman-teman dan rezeki yang berlimpah kesehatan pokoknya semuanya yang baik-baik untuk teman-teman semuanya amin ya rabbal alamin nah teman-teman ini adalah hari ke-17 Nenek Bunga dirawat kemarin sudah ada pemberitahuan bahwa Nenek Bunga bisa pulang tapi Bunda Bunga maunya Nenek Bunga diterapi disini dulu satu hari lagi ya teman-teman karena ini hari Minggu jadinya kita menunggu di hari Senin oke teman-teman ikutin terus cerita Bunda Bunga ya teman-teman ini Bunda lihatin suacanya di pagi hari kira-kira jam sembilanan ya teman-teman langit sangat-sangat dipenuhi dengan kabut sudah lebih dari satu minggu lebih ya teman-teman cuaca begitu sangat tidak baik untuk kesehatan banyak yang radang tenggorokan karena cuaca begini teman-teman cuaca pagi ini masih sepi dan Nenek masih tetap sendiri teman-teman tidak ada temannya bed kosong dan itu Nenek Bunga masih tidur belum Bunda mandiin ya teman-teman sebentar lagi Bunda pandiin Hai karena Nenek Bunga semenjak operasi suka tidur teman-teman mungkin karena pengaruh obat Hai nah teman-teman Nenek Bunga sudah Bunda mandiin Bunda bunga lap ya Nek Nek gimana perasaannya Nek senang Hai senang Nek ya Alhamdulillah Nenek Bunga senang teman-teman karena sudah berhasil operasinya sekarang ini menunya makan pagi sekarang jam sembilan ya teman-teman di hari ke-17 Nenek Bunga dirawat Oke teman-teman demikianlah perkembangan Nenek di hari ke-17 dirawat di rumah sakit ya teman-teman jadi mungkin hari Senin Nenek Bunga sudah bisa pulang tetap berdoa agar Nenek Bunga segera kita lekas sembuh dari sesaat ini ya teman-teman ketemu lagi di video selanjutnya see you next time bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Nek Oke Nenek hebat